Warga dua kecematan khususnya petani minta pemerintah melakukan normalisasi aliran sungai Betara selain mengalami pendangkalan kondisi sungai Betara saat ini juga kotor oleh banyaknya sampah Sejumlah warga khususnya petani yang mengandalkan aliran sungai Betara sebagai jalur transportasi dalam mengangkut hasil komoditas perkebunan berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai Selain mengalami pendangkalan di beberapa titik kondisi sungai Betara yang melintasi beberapa desa di wilayah kecamatan Betara hingga Kuala Putara juga kotor oleh banyaknya sampah hasil limpa pembuangan masyarakat dan pohon yang tumbang dikarenakan operasi pinggir sungai hingga hanyut terbawa arus sungai Kepala Desa Serdang Jaya Solidikan mengatakan meski telah beberapa kali mengajukan untuk normalisasi namun hingga saat ini harapan tersebut belum terrealisasikan Keberadaan sungai sangat penting bagi masyarakat khususnya dalam pengangkutan hasil kebun masyarakat yang berada di pelosok hanyut tanaman yang tergerus di bantaran sungai ini agak sedikit mengganggu aktivitas di sungai kalau untuk normalisasi tahun ke tahun terus kita coba ajukan berapakah mau lisan kita coba komunikasikan kemudian secara administrasi juga kita sudah siapkan namun sampai hari ini sampai tahun 2023 ini kegiatannya dimaksud belum turun tentu kita sama-sama menjaga karena secara tanggung jawab kawasan dari bantaran sungai Betara ini tentu ada yang menaungi kami di sisi pemerintahan desa langsung pentak dengan sungai namun dari sisi anggaran tentu kami sangat terbatas normalisasi sungai sangat penting agar kondisi sungai bisa kembali normal menampung air dengan volume yang besar pendagalan dan sampah yang memenuhi sungai menyebabkan aliran sungai tersumpat dan tidak lancar akibatnya di waktu-waktu tertentu besarnya debit air menyebabkan wilayah permukiman dan kebun warga menjadi terkenang hingga menyebabkan tanaman perkebunan warga menjadi mati Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan